Horas, Salam Reformanda Masihaholongan. Horas, Salam Reformanda Masihaholongan. Horas, Salam Reformanda Masihaholongan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Renungan pagi ini 18 April 2023 diambil dari Nats Habakkuk 2 ayat 4. Demikian bunyinya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tema hari ini adalah Orang Benar Hidup Oleh Percayanya. Saudaraku, renungan kali ini berbicara tentang keberadaan Allah di tengah-tengah umatnya. Umat Tuhan yang ditegur Allah melalui Nabi Habakkuk hidup menurut kemauannya sendiri dan telah melakukan pelanggaran dan berbagai kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka meninggalkan Allah dengan membusungkan dadanya dan tidak menghiraukan firmannya, sehingga kehidupan umatnya tidak lagi dalam kelurusan hati. Pelanggaran-pelanggaran umatnya akibat hati yang tidak lurus antara lain adalah mengenai penindasan, pembunuhan, pemerasan, penyembuhan berhala-berhala, seperti patung yang dipahat berbagai emas atau berlapis emas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah marah dan berkata, celakalah mereka. Untuk itu, melalui firman ini, Nabi Habakkuk menjelaskan keberadaan Allah dan tindakan yang harus dilakukan umatnya. Saudaraku, banyak hal yang bisa membuat manusia melupakan Allah, demi mengejar apa yang ada dalam dunia ini, seperti harta, jabatan, kehormatan, dan lain-lain. Mereka rela meninggalkan Allah, sesuatu yang berlapis emas dipertahankan, sehingga mendoakan Tuhan. Oleh karena itu, Allah tidak mau berada di tengah-tengah umatnya yang berlaku serong, ternyata Tuhan hanya mau berada di tempat yang kudus, yaitu baiknya. Saudaraku, sebagai respon umatnya kepada Allah adalah bertiam diri. Artinya, mampu merenungkan dan mengakui keberadaan Allah sebagai satu-satunya Allah yang maha kuasa. Kemudian, kita dimampukan untuk melihat kekurangan dan pelenggaran diri sendiri, sehingga meminta belas kasih Tuhan. Saudaraku, dari firman Tuhan ini, kita diajak supaya mampu berdiam diri dengan penuh kerendahan di hadapan Tuhan, Mengenali keberadaan Allah di tengah-tengah hidup kita. Mari tetap menjaga kekudusan diri masing-masing, sebagai tempat berdiam untuk Allah yang maha kudus. Amin Mari kita berdoa, Tuhan, jauhkan kami dari kesombongan yang membusungkan dada, supaya kami memiliki hati yang lurus dan senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Amin Tuhan, jauhkan kami dari kesombongan yang membuat Allah yang maha kudus. Tuhan, jauhkan kami dari kesombongan yang membuat Allah yang maha kudus. Tuhan, jauhkan kami dari kesombongan yang membuat Allah yang maha kudus. Tuhan, jauhkan kami dari kesombongan yang membuat Allah yang maha kudus. Mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih sudah menonton!